Dikutip dari CNNIndonesia.com, warganet riuh usai Stadion Utama Gelora Bung Karno atau biasa dinamai GBK digunakan acara Nusantara Bersatu yang diadakan relawan Jokowi-Dodo yang biasa dipanggil Jokowi, Sabtu 26 November 2022. Frasa katanya GBK menempati peringkat nomor satu trending Twitter saat ini, Sabtu 26 November 2022 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Ini sebagai sindiran warganet atas penggunaan GBK untuk kegiatan politik atau selain olahraga. Mayoritas warganet atau netizen mengkritik penggunaan GBK. Bukan soal digunakan relawan Jokowi, tetapi mengapa untuk acara lainnya, seperti Piala FF 2022 dan konser musik Blackpink, tidak boleh. Sebelumnya, lewat Menpora Zainuddin Amali, GBK disebut tak boleh digunakan untuk kegiatan apapun 6 bulan sebelum Piala Dunia U 22 2023. Timnas Indonesia sampai dilarang tampil di GBK. Piala Dunia U 22 2023 akan berlangsung pada Mei sampai Juni tahun depan tepatnya tahun 2023. Dengan kata lain, pada November ini seharusnya sudah tidak bisa digunakan jika memakai ketetapan dari Kemenpora. Pada 10 November 2022 lalu, setelah pengelola GBK datang ke kantornya, Amali mengatakan GBK tak boleh digunakan untuk kegiatan apapun sebelum Piala Dunia. Jika tetap digunakan, ia akan lepas tangan. Tergantung FIFA untuk Piala FF dan lainnya. Kalau ditanya ke saya, karena saya menjamin itu, maka tidak. Jika FIFA mengatakan, oh iya silakan, tetapi saya tidak menjamin lagi ucap Amali. Jadi, semua stadion yang sudah terdaftar di FIFA dan itu sudah disetujui oleh FIFA, November ini akan mulai direnovasi, tambah Amali. Mengenai hal ini, pusat pengelolaan Gelora Bung Karno, PPKGBK, beralasan aturan FIFA menyebutkan Stadion Piala Dunia U 22.023 tak boleh digunakan 14 hari sebelum waktu kick-off, bukan 6 bulan. Untuk kepastian ini, Direktur Utama PPGBK, Rahmadi Afif, akan bersurat ke FIFA. Namun hingga kini belum diketahui apa hasil dari korespondensi tersebut telah membuat hasil atau belum.